Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Dengan narasumber Dr. Yanto Lipu Pelaksana Tugas Kasih Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Menular Kasih P3M Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Ini terkait dengan hari ini diperingati sebagai hari TBC Sedunia Untuk Anda yang ingin bertanya atau bergabung Atau barangkali di antara Anda penyintas dari TBC Bolehlah ya, Anda bisa share pengalaman Atau bertanya di 0821-3264-1009 Baik, nggak pakai lama Saya sapa dengan Dr. Yanto Selamat siang, dokter apa kabar? Ya, Dr. Yanto Kok tiba-tiba monitornya blank ini? Ada masalah kah? Oke baik, sepertinya masih di unmute ini Dr. Yanto Ya baik, sahabat pendengar dan pemirsa Sekarang waktunya kita ikuti talk show bersama sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Dengan tema kita tentang TBC Narasumbernya Dr. Yanto Lipu Beliau pelaksana tugas kasih penjagaan dan pengendilan penyakit menular P3M Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Silahkan Anda bisa bertanya di 031-896-1514 Atau WA kami di 0821-3264-1009 Coba saya sapa lagi Selamat pagi Eh, selamat pagi Sudah siang ya Semangat pagi kalau begitu Semangat pagi Dr. Yanto Masih di unmute kelihatannya Saya tidak bisa mendengar suaranya Atau masih ada masalah dengan komunikasi kami Halo Baik, tema kita adalah setiap detik berharga Selamatkan bangsa dari tuberculosis Untuk Siang hari ini Baik, sambil Halo Halo Iya, selamat siang Semangat pagi Dr. Yanto Iya, selamat pagi Ini Dr. Yanto mahir perjalanan ke sini Bentar, bentar Ini Pak Yanto, sini aja Sini Iya, Bapak Oke Ini salah lagi Iya, ini saya Beliau kita masih mempersiapkan Ini saya dengan asistennya Eko Purwanto Oh, berarti dengan Pak Eko ini Iya Dr. Yanto berarti masih OTW ke Dinkes berarti ya Tidak, itu menyiapkan Menterinya Bukan Pirantinya Oh, iya Saya kira menyiapkan untuk makan siangnya Masih jam berapa ini? Oh iya Kurang dua jam lagi Baik, baik Dan ini posisinya berarti kan di Dinkes ya berarti Pak Eko ya Iya, di Dinkes Luar biasa Kesibukan Dinkes hari ini apa Pak? Bagaimana kondisinya Pak? Rame masih Ya, kalau disibukkan tiap hari Biasa Tapi ini tadi kita sudah Berbagi masker ke teman-teman Tentang hari TV Karena memang temannya hari ini adalah hari TV Dengan yang sedang dengan sampaikan tadi temannya Yaitu setiap ketik berasa Selamatkan masa dari tuberculosis Betul Karena tuberculosis ini Kalau informasi yang saya baca-baca Ternyata penderitaan di Indonesia ini cukup tinggi ya Meskipun kita tahu upaya terus dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan Supaya menekan TB ini sendiri Baik Cukup tinggi juga Mungkin Dr. Rianto juga online Dr. Rianto Iya, Dr. Rianto sudah siap? Ya, mungkin pindah ke komputer saya Saya cendalak baca, Trianta Bentar Oh, belum Hmm? Ya, ini terlihat Terlihat Wajahnya Dr. Rianto ini yang luar biasa Ini auranya menyejukkan ini ya Selamat datang dokter Luar biasa Terima kasih mas Saya Panji Dengan Mas Panji Dengan Mas Panji ya Saya Panji, Dr. Rianto Dan kita hari ini peringati sebagai hari tuberculosis sedunia ya Tanggal 24 Maret Begitu ya Setiap detik itu berharga Kita selamatkan bangsa dan negara dari tuberculosis Kalau kita lihat TB di Indonesia Kalau dari catatan ini Di 2015 Menempati ranking kedua sesudah India Kemudian di tahun berikutnya ranking kelima Dan di tahun berikutnya memang ada penurunan begitu ya Tapi masih menjadi sebuah ancaman juga Untuk masyarakat bangsa Indonesia untuk penyakit tuberculosis Bisa dijelaskan lebih jauh ini Mengenai penyakit tuberculosis Atau biasa disingkat dengan TB ini Dr. Rianto Moga Terima kasih Mas Panji untuk kesempatannya Saya pikir Di tengah masyarakat Sudah sering ya kita dengar ya Ini singkatan TBC atau TB Untuk kepanjangan dari tuberculosis Ya Memang Penyakit ini Bukan hanya menyerang paru-paru saja Ada beberapa organ juga Termasuk kulit Kelanjar kita bening Terus laput otak Pulang Dan lain-lainnya Bahkan ginjal Bisa Terserang oleh bakteri ini Tetapi Yang umum kita temukan kasusnya adalah TB paru Kalau yang tadi saya sebutkan itu Kita istilahnya TB ekstra paru Kalau yang Yang kita bicarakan saat ini adalah Ya betul tadi Mas Panji Sampaikan bahwa memang Indonesia masih ada di peringkat kedua Dengan jumlah kasus Terbanyak di seluruh dunia Yang pertama itu India Kasus kita yang Yang ternotifikasi Artinya yang tercatat Saat ini itu Sekitar 569 Dari Perkiraan Sekitar 845 ribu Perkiraan Jadi kita masih punya utang Untuk menunggukan Sekitar 32 persennya Jadi masih banyak yang ditemukan Ini Apakah belum ditemukan Atau sudah Ditemukan Tapi tidak terlaporkan Ini yang jadi Dari periode kita juga Ya Jadi Seperti itu kurang lebih Seperti tema Hari TV sedunia Tahun ini Setiap detik berharga Selamatkan bangsa Dari TV Ini Apa namanya Mengacu kepada tema TV sedunia Itu The clock is Ticking Jadi Apa namanya Setiap Apa namanya Setiap detik itu berharga Untuk kita Dalam rangka pencegahan Pengendalian penyakit TBC ini Seperti itu mas Panji Jih dokter Yanto Kalau boleh dijelaskan Gejala-gejala Orang yang kena TV itu Seperti apa sih Oke Iya Gejalanya memang Untuk TV paru Memang yang khas itu adalah batuk ya Batuknya itu Berlangsung 2 minggu atau lebih Bisa disertai Dan Kebanyakan disertai dahat Bisa juga Disertai darah Kemudian ada gejala lain Penungguan berat badan yang Signifikan Dari pendudukannya Sering berseringat Malam hari Tanpa aktivitas Kemudian Apalagi namanya Ya penungguan berat badan tadi Dan Kadang disertai demam Yang berkepanjangan Ya seperti itu Jadi Tapi Biasanya Masyarakat tidak menyadari Bahwa gejala-gejala ini adalah Gejala Peringatan awal kita Bahwa ini adalah Gejala dari BBC Iya Ini memang resikonya Kekematian Gitu ya dokter ya Benar sekali Ini jika tidak ditangani Atau tidak diobati Dengan baik Dengan tuntas Ya resikonya seperti itu Baik Itu rentan dialami oleh Semua umur Pria wanita Atau Umur-umur tertentu Atau bagaimana Dokter Yanto Ini bisa mengenai Semua umur Pak Mas Panji Ya bisa mengenai Semua umur Tapi memang yang Apa namanya Umur-umur yang termasuk Runtan itu adalah Anak-anak Atau Di bawah 5 tahun Wah ini Ini bukan Istilahnya harus menjadi Perhatian tersendiri ya Bagi para orang tua ya Untuk selalu Menjaga kesehatan Dari buah hatinya Masing-masing Nah kita sudah Ngomong soal Gejala-gejala Orang yang kena TBC atau TB ini Terus penyebabnya Apa ini dok Ya Penyebabnya Itu adalah Bakteri Yang kita sebut Mycobacterium Hiberkulosis Ya jadi Saya cerita sedikit Sejarah Kenapa Hari Tim ini Dirayakan tanggal 24 Maret Ya jadi Penemuan Kuman atau Bakteri Tim ini Pertama itu Ditemukan Tanggal 24 Maret Tahun 1882 Oleh dokter Robert Koch Nah makanya Tanggal 24 Maret Mulai tahun Kurang lebih Sekitar 1980-an Itu mulai Diperingati Sebagai hari TB Jadi awalnya Dari situ Dari Apa namanya Dari penemuan Bakteri Atau Mycobacterium Tuberkulosis Pada Tahun Dinolkan lah Setelahnya Tetap target kita Seperti itu Mas Ya jadi Seperti Indonesia 2030 Kita Eliminasi Target kita Ya 2030 Eliminasi TB Kemudian Tahun 2050 2050 Insya Allah Insya Allah Kalau Usaha kita Benar-benar Dan masyarakat Mendukung 2050 Kita sudah bisa Bebas Teru Tinggi Wah luar biasa Kita berharap Kita berharap Angkanya ya 0 Iya betul Karena TB ini juga Penyakit yang bisa dikatakan Apa ya Populasi Penderitanya Kalau saya Baca di berbagai Literasi Sepertiga Populasi penduduk dunia ini Yang Ter Pernah terinfeksi M Tuberkulosis Atau Satu infeksi Baru muncul Jadi Seperti ini Mas Panji Jadi Ada beberapa Kategorinya Jadi Orang bisa Terpapar Tapi Tidak terinfeksi Jadi Maksudnya Terpapar oleh Bakteri Nicopacterium Tuberkulosis ini Tapi Orangnya Tidak terinfeksi Jadi pada saat Bakterinya Masuk Makrofat Bawang tubuh kita Bisa langsung Menyerang Dan Membunuh Menyingkirkan Dari bakteri itu Kemudian Ada juga yang Terpapar Dan terinfeksi Tapi Tidak sakit Nah ini yang Kita sebut Biasanya dengan Tibilaten Jadi Bakterinya itu Bersembunyi Dalam tubuh kita Tanpa Menimbulkan Bijalah Pada saat tertentu Bisa sampai Tahun-tahun Pada saat Kondisi Dari tahun Tubuh kita Pelimbun kita Lagi melemah Bakteri ini Bisa bereaksi Dan menimbulkan Penyakit Dan yang ketiga tadi Adalah Yang terpapar Terinfeksi Dan kemudian Menjadi sakit Nah ini yang Menjadi tugas kita Untuk mencari Baik Jadi ada beberapa kategori Orang ada yang Bisa tetap Kebal Antikorinya luar biasa Ada juga yang Mereka Ketika Terserang virus Mikrobakteria ini Justru langsung Kena sakit Menunjukkan Kejala-kejala Nanti kita akan Dalami soal itu Kenapa orang bisa kebal Kenapa Di sisi lain Orang rentan Untuk Ketika diserang oleh Virus mikrobakteria Rentan terkena TBS Nanti kita akan Dalami ya Dr. Rianto Kita ikuti dulu Beberapa pesan Berikut ini Menelusuri jejak Kerajaan Majapahit Di Sidoarjo Mengarah ke Beberapa struktur Bangunan candi Sebagian besar Memang bercorak Klasik Hindu Salah satunya Candi Tawang Alun Berada di Bunjitan Sedati Dekat dengan Bandara Juanda Sidoarjo Memang Keberadaan Candi Tawang Alun Tidak sepopuler Candi Pari Karena situs ini Dulunya terendam Cukup lama Ini seperti dikatakan Oleh Ahmad Saipul Munir Penjaga Di situs Candi Tawang Alun Itu Kampung Baru Bunjitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Candi menikah Senian Yang menyebutkan itu Semur windu Soalnya Senian itu Namung Ketinggal Nginggi Lima Sekitar Petung Doso senti Petung doso senti Tetus Yang menyebutkan itu Semur windu Leras Terus Menawi Sak Mangki Candi Tawang Alun Pun Nginboten sana Selain nilai sejarah Candi Tawang Alun Juga menyimpan Banyak cerita lain Menurut Saipul Pernah ada alat berat Yang menggali Tanah sekitar Candi Untuk pengurukan Perumahan di sekitarnya Siti Wonton Berikin Ingil Sama Siti Pendeti Wonton Pintung Doso Persen Terus Menikah Senian Nginggil Wonton Pengingatan Secara alam Doso ini Ngeruk Kejaduk Wonton Siti 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 Terus Doso ini Macet Wonton Siti Dandani Plus Tiangin Siti Sakit Wonton Siti Siti Wonton Pengingatan Alam Kata Yang Mendet Botoy Wonton 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 Seperti bangunan Candi Peninggalan Majapahit Pada umumnya Candi Tawang Alun Dibangun Dengan Struktur Bata Merah Tetapi Sayang Secara Keseluruhan Situs Candi Tawang Alun Ini Belum Ditangani Maksimal Terlihat Struktur Bata Merah Yang Lepas Baru Sebatas Ditumpuk Di sekitar Candi Ada Juga Yang Beberapa Ditaruh Di Atas Candi Bahkan Papan Nama Atau Petunjuk Lokasi Juga Belum Permanen Candi Tawang Alun Salah Satu Bukti Jejak Kerajaan Majapahit Di Kabupaten Sidoarjo Jejak Kota Delta Persembahan Suara Sidoarjo Tisu Masker Hand Sanitizer Apa lagi ya? Situ Mau kerja Atau Mau Camping Kayak Mau Naik Gunung Aja Halo Selama Ini Kemana Aja Ini Yang Perlu Disiapin Buat Adaptasi Kebiasaan Baru Alias New Normal Sekarang Ini Kita Kudu Dan Harus Terbiasa Dengan Kebiasaan Hidup Sehat Bersih Sesuai Protokol Kesehatan Saat Ini Kita Dalam Perubahan Pola Hidup Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Jadi Kita Perlu Melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru Atau Protokol Kesehatan Dalam Kekiatan Sehari-hari Jangan Lupa Pakai Masker Tetap Jaga Jarak Sering Cuci tangan Pakai Sabun Dengan Air Mengalir Setiakan Hand Sinitizer Kemana-mana Kalau Flu Di rumah Saja Gak Perlu Berselaman Say hello Saja Kalau Nyampe Di rumah Langsung Mandi Gunakan Uang Elektronik Kalau Naik Kendaraan Umum Jaga Jarak Bali Tato Lansia Di rumah Saja Ayo Menuju New Normal Dengan Melaksanakan Protokol Kesehatan Dan Menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru Hei Ini Persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Sahabat Panitia Seleksi Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Membuka Penerimaan Calon Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Periode 2021-2026 Perseratannya Pria Wanita Warga Negara Indonesia Minimal Berumur 35 Tahun Berdomisili Di Kabupaten Sidoarjo Sehat Jasmani Dan Rohani Dengan Surat Keterangan Dokter Minimal Pendidikan S1 D4 Dan Menguasai IT Utusan Dari Lembaga Pendidikan Tingkat Kabupaten Harus Mendapatkan Rekomendasi Dari Lembaga Terkait Calon Perorangan Atau Profesi Dibuktikan Dengan Portofolio Yang Berafiliasi Dengan Dunia Pendidikan Dunia Usaha Atau Profesi Pendaftaran Dimulai 24 Sampai 31 Maret 2021 Untuk Pengajuan Permohonan Di kantor Lewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Jalan Panglima Hidayat Nomor 9 Sidoarjo Pada Hari Kerja Jam 9 Pagi Sampai 2 Siang Info Lengkap Hubungi Syahroni Ahmad 0812 3509 755 0812 3509 755 Informasi Ini Dipersembahkan Oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Dua Pertiga Komponen Penyusun Tubuh Kita Adalah Air Perhatikan Apa yang Kita Minum Pilihlah Yang bukan Hanya Menghilangkan Haus Tapi Punya Nilai Lebih Untuk Sehari-hari Atau Acara Khusus Minum Air Dalam Kemasan Santri Produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan Yang Tidak Hanya Menyetkan Tetapi Turut Mengembangkan Perekonomian Umat Santri Air Minum Dalam Kemasan Yang Diambil Dari Mata Air Umbulan Yang Jernih Segar Dengan Kandungan Mineral Yang Stabil Diproses Melalui Sand Filter Karbon Filter Disterilkan Dengan Ozone Dan Sinar Ultraviolet Dengan Teknologi Water Treatment Melalui Mesin Pengisian Utomatis Santri Bersertifikat Halal MUI BPOM ISO 9001 Dan SNI Dapatkan Dalam Kemasan 120 Millie 240 Millie 330 Millie 600 Millie 1500 Millie Dan Kemasan Galon Info Lengkap Dan Pemesanan Air Mineral Dalam Kemasan Santri Hubungi CV Lantabur Jalan Sawo RT 03 RW 01 Pelumbungan Sukodono Sidoarjo Telepon 0812 3404 0289 Air Minum Dalam Kemasan Santri Suara Sidoarjo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Baik terima kasih sahabat pendengar dan pemirsa Dimana saja Anda berada Anda masih menyimak talk show bersama sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sidoarjo tentunya bisa Anda akses di website kami www.suarasidoarjo.id Di channel Youtube kami LPPL Suara Sidoarjo Atau juga di sosial media kami di Facebook, di Instagram maupun juga di Twitter ya Masih berbincang dengan Dr. Yanto Lipu Beliau pelaksana tugas kasih penjaga dan pengendalian penyakit menular kasih P3M Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan kita masih ngobrol tentang TBC atau TB Tuberkulosis sesuai dengan tema peringatan pada hari TBC sedunia yaitu setiap detik berharga mari selamatkan bangsa dari tuberkulosis Baik Dr. Yanto, tadi di awal sempat Anda singgung juga mengenai ada orang yang gampang sekali terpapar virus ini akhirnya jatuh sakit atau ada yang istilahnya itu masih kuat begitu ya Itu apa penyebabnya? Apakah sebelumnya dia menerima vaksin atau bagaimana dokter? Terima kasih Mas Panju Bersama kita juga ada Mas Eko Pulwanto Mas Panji Oh ada Mas Eko Ya Mas Eko, beliau ini pemegang program TB di Dinas Kesehatan Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan TB di Kabupaten Sidoarjo Beliau inilah yang paling tahu Jadi jabatannya apa ini? Kepala Pemantauan TB Sidoarjo gitu ya? Bukan Bercanda gitu ya? Ya Pemegang programnya Oh pemegang programnya luar biasa Nanti saya tanya ke Pak Eko Oke siap Ya Seperti yang tadi Mas Panji sampaikan Memang betul bahwa memang ada orang-orang yang rentan untuk terinfeksi oleh bakteri ini Yang pertama itu orang-orang dengan penyakit-penyakit tertentu Mas Panji Yang paling rentan itu biasa yang penyakit seperti HIV Ya Jadi orang yang sudah terinfeksi HIV itu sangat rentan untuk tertular TB ini Bukan hanya TB, bahkan penyakit lain Kemudian Ini komplikasi berarti ya? Ya sudah kena HIV, kena TBC, wah luar biasa Banyak Pak, kasusnya banyak di dunia di Sidoarjo juga ada Makanya jangan abeh tentang kesehatan ini Ya kemudian orang-orang memang pada saat terpapar oleh virus itu memang pada saat itu kondisi tubuhnya Imunnya lagi tidak bagus, lagi lemah Faktor psikis juga berpengaruh Jadi pada saat psikis kita lagi terganggu Kemudian imun kita menurun dan bakterinya Kita terpapar oleh bakteri itu bisa lebih cepat itu Kemudian Kecepatan dari bakterinya untuk berkembang biak di dalam tubuh kita Atau yang paru-paru kita juga itu menentukan Orang ini apakah akan sampai diterpapar atau keinfeksi atau nanti menjadi sakit Jadi respon imun kita juga sangat menentukan Kelanjutan dari paparan dari bakteri ini Kalau imun kita tidak bekerja dengan baik ya kita akan bisa berlanjut menjadi sakit Tapi kalau imun kita bekerja dengan baik pada saat bakterinya masuk Ya imun kita sudah siap untuk menyerang dan insya Allah kita tidak menjadi sakit Seperti itu Mas Panji Baik Itu masa inkubasinya biasanya berapa lama dokter? Ya Jadi saat bakteri masuk dia membutuhkan waktu sekitar 2 minggu sampai 12 minggu bahkan bisa lebih untuk berkembang biak Pada saat itu bakterinya sudah bisa membelah diri menjadi ya lebih dari 300 sampai 1000 bahkan lebih dari Bahkan bisa sampai 10.000 bakteri dalam tubuh gitu Jadi Dia semakin lama Kalau tidak diterapi Bakterinya bisa semakin banyak Dan penyakit TB ini sifatnya menular begitu ya? Sangat menular Oh sangat menular Iya Jadi Tapi Tapi Covid lebih menular Mas Ini banyak penyakit penular ini rupanya Iya Saya juga kadang-kadang kalau di sebelah saya ada orang menguap gitu ya Menular ke saya saya jadi ikut menguap ini ceritanya juga Iya Itu ketularan ngantuk mas namanya Iya Tapi di sisi lain media penularannya lewat apa ya di dokter? Kalau penyakit TBC ini? Kalau TBC dia merupakan penyakit infeksi melalui udara Ya Ya inhalasi Jadi Apa namanya Bakterinya Yang Yang dikeluarkan melalui droplet Atau melalui percikan-percikan Droplet dari batuk Bersin Dan lain sebagainya itu Akan ada di udara Dalam Dalam waktu Yang cukup lama Dan bisa terhirup oleh orang yang sehat Kemudian Ya Kondisinya seperti tadi saya sebutkan Bisa Terpapar Bisa terinfeksi Dan kemudian bisa menjadi Sakit Hampir Hampir mirip kayak COVID ya berarti ya? Ya kurang lebih mirip Tapi Ada perbedaannya Ada perbedaannya Kurang lebih mirip Kalau COVID itu tidak bisa di Apa? COVID itu bukan airborne infection Bukan penyakit yang ditularkan melalui udara Dia lebih ke Apa ya? Dropletnya Cairannya Ya cairannya Yang langsung menyentuh kita Langsung bersentuhan dengan tubuh kita Atau Virus tadi itu Ada di tangan kita Kemudian kita memegang bagian-bagian tertentu Dari tubuh seperti mata Hidung dan mulut Kemudian virusnya Menginfeksi kita Atau bertindak ke Mulut dan hidung tadi Atau mata Kemudian masuk ke dalam saluran Seperti itu Baik Sebelum saya geser ke Mas Eko Ini saya lebih enak Kalau manggilnya mas gitu ya Karena beliannya masih Enerjik dan luar biasa ini Seputar program dan juga Kalau di Sidoarjo sendiri itu Sampai sejauh mana sih Upaya mitigasi ya istilahnya Kalau istilah zaman sekarang Penanganan kalau orang terkena TBC Terus berapa banyak yang Penderitaan TBC di Kabupaten Sidoarjo Nanti ada peluang Saya ngoprol dengan Mas Eko Kita ikuti dulu Beberapa pesan berikut ini Tim redaksi hadir Setiap menit ke 30 Mulai pukul 8 pagi Sampai 6 petang Info dunia terkini Info dunia terkini Jam setengah 11 siang Pada tanggal 24 Maret Presiden Rusia Vladimir Putin Diam-diam sudah disuntik Vaksin virus COVID-19 Akan tetapi Jenis vaksin yang digunakan Untuk Putin dirahsiakan Jurubicara Putin mengatakan Memang sengaja tidak Mengetahui vaksin apa yang Digunakan untuk Presiden Karena 3 vaksin yang dibuat Di dalam negeri Bisa diandalkan dan efektif Pemerintah Arab Saudi Pemerintah Arab Saudi akan Menggelar sholat rawih Di Masjid Nabawi di Madinah Selama Ramadan mendatang Dengan menerapkan protokol Kesehatan Kepala badan Urusan Masjidil Haram Dan Masjid Nabawi Abdul Rahman Al-Sudais Mengatakan Masjid Nabawi Akan kembali digunakan Untuk beribadah Asal Jema'a Asal Jema'a Mematri protokol kesehatan Demikian kilas hari ini Saya Maria Fira Baik itu tadi Info dunia terkini Untuk Anda Baik sahabat kita masih bersama Dengan sahabat-sahabat Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Dengan Tema kita Tentang TBC Atau TB Karena pada Setiap tanggal 24 Maret Diberingati sebagai Hari TBC Tuberkulosis Tema kita Setiap titik berharga Mari selamatkan bangsa Dari Tuberkulosis Tadi saya sempat Nyinggung sebelum ide itu Tadi dengan Mas Eko Mas Eko Halo Mas Eko Mas Eko kelihatannya Masih menerima telepon kah? Kalau dari layar Mas Eko Mungkin bisa di Unmute dulu Untuk Ininya Speakernya Micnya Karena saya tidak mendengar Suaranya ini Ya siap Kalau boleh diperkenalkan dulu ini Mungkin diantara Pendengar Pemirsa Suara Sidoarjo Ada yang belum tahu Mas Eko Mas Eko mau gak diperkenalkan Terlebih dahulu Ya sepenalkan Mungkin Saya sering Tante juga disini Karena memang yang Saya pegang Terima kasih Januari lalu Tentang Kustas Sekarang tentang TV Memang Saya ada di Dinas Kesehatan Sidoarjo Itu Memegang Prokot-prokot Salah satunya TBC Kalau TBC Di Sidoarjo Bagaimana ini Perkembangan Sampai sekarang ini Mas Eko Kalau TBC Di Sidoarjo Ya Karena di Era pandemi Seperti ini Kita capaian Programnya Untuk tahun ini Menurun Karena Itu tadi Kendalanya Kalau saya tanya Di beberapa FASDES Itu Salah satunya Beberapa Praktisi Kesehatan itu Kalau ada keluhan Batuk Demam Dan lain-lain Lebih mengarah Atau cenderung Mencurigai Itu COVID Padahal belum tentu Bisa jadi TBC Iya Terus Kalau Turun lagi Ke masyarakat Itu Kebanyakan Yang mengeluh Batuk Panas Itu Ditahan Tidak berani Ke FASDES Karena tadi Takut COVID Betul Disolasi juga Nantinya Makanya Mungkin dari SS ini Kita bersama-sama Jadi jangan Takut Dengan Berobat Dengan keluhannya Karena Belum tentu Panjenengan nanti Diculigai Dengan COVID Karena Keluhan Batuk Demam itu Banyak sekali Penyakit Yang ada di situ Baik Tapi Kalau untuk Jumlah penderita Trendnya Menurun atau Stuck atau Meningkat ini Mas Ego Kalau Jumlah penderitanya Untuk tahun-tahun Sebelumnya Trendnya Pasti meningkat Karena memang Kita Diminta Memang untuk Inten Melakukan Pencarian Seperti yang Dikatakan Dokter Yanto Tadi Ini adalah Penyakit Menular Dimana Satu orang Dengan BTR positif Kemungkinan Bisa menular Ke Sepuluh orang Bila dia Tidak Diobati Makanya itu Harus Terus Kita Tingkatkan Seiring Dengan itu Kita juga Kerjasama Dengan Aisyah Dan Teman-teman Dinkes Kesmas Juga Mengajak Kader-kadernya Untuk Biar Berpartisipasi Dalam Penemuan Kasus TV ini Ada target Dinkes Ini Untuk Penurunan Bisa Berapa Persen Kalau target Kita Ngomong Ke Eliminasi Sebenarnya Kita Sekarang Ini Bukan Digenjot Tambah Turun Tapi Digenjot Tambah Harus Meningkatkan Temuan Karena Semakin Banyak Yang Kita Temukan Maka Mereka Yang Apa Menderita TV Akan Terobati Sehingga Tidak Bisa Menularkan Ke Yang Lain Itu Strateginya Jadi Semakin Banyak Yang Ditemukan Nantinya Semakin Banyak Yang Diobati Ditangani Dan Ini Nantikan Potensi Penularannya Juga Bisa Diperkecil Begitukan Seperti Itu Baik Sementara Untuk Mereka Yang Terkena TBC Itu Apa Si Yang Ketentuan Atau Hal Apa Si Yang Harus Mereka Jalani Misalnya Terapi Pengobatankah Harus Isolasikah Atau Bagaimana Biasanya Ini Mas Jadi Begini Kalau Misalkan Saya Menganalogikan Saya Kalau Saya Kena TBC Dan Diagnosa Ini TBC Saya Harus Menjalani Pengobatan Minimal 6 Bulan Itu 6 Bulan Gak Boleh Putus Iya Gak Boleh Putus Karena Pengobatan Apa Dulu Ini Mengkonsumsi Bail Terapi Kayak Orang Kena Kena Kanker Kemoterapi Atau Apa Ini Sebagai Orang Awam Kan Ini Perlu Saya Sebagai Orang Awam Kan Mungkin Perlu Banyak Penjelasan Jadi Pengobatannya Itu Minum Obat Pil Pil Jadi Itu Jadi 6 Bulan 6 Bulan Itu Ada Dua Fase Jadi Dua Bulan Pertama Adalah Fase Intensif Di mana Itu Memang Harus Minum Obat Tiap Hari Itu Selama 6 Bulan Iya Dua Bulan Pertama Ini Itu Juga Akan Diperiksa Apa Spesimen Apa Bakteriologisnya Lewat Merisaan Kalau Disitu Dia Sudah Negatif Tetap Harus Melanjutkan Pengobatan Sampai Habis Sampai Total 6 Bulan Yang Dilakukan Oleh Penderita TB Misalkan Seperti Saya Kena TB Tadi Itu Harus Kemana Mana Pakai Masker Minimal Selama Dua Bulan Tapi Karena Ini Era Pandemi Terus Harus Pakai Masker Karena Ini Salah Satu Protokol Kesehatan Nah Kalau Kita Ngomong Pakai Masker Orang TB Sudah Dari Dulu Harus Pakai Masker Karena Memang Sama Sama Penyakit Mular Pelalui Saluran Pernapasan Sebenarnya Gerakan Pakai Masker Itu Sudah Dari Dulu Tidak Hanya COVID Tapi TB Sih Pake Istilah BPM Berarti Terapi Pengobatan Selama Nampunan Obat Dari Vasker Puskesmas Dalam hal Ini Kabarnya Kreatis Kalau Tidak Sela Kita Dengan Kesehatan Sudah Kerjasama Selain Puskesmas Di 26 Puskesmas Tadi Kita Juga Ada 19 Rumah Sakit Yang Kerjasama Dengan Kita Itu Mereka Juga Stok Obat Dari Kita Jadi Sama Emang Kadang Kalau Di rumah Sakit Kan Beda Yang Menangani Di Sana Ada Bisa Langsung Konsultasi Dengan Dokter Kalau Di Rumah Sakit Kadang Ada Juga Obat Program Ada Juga Yang Obat Reset Dari Dokter Nah Itu Nanti Dibedakan Kalau Misalkan Nyenengan Oh Saya Nampus Kuspesmas Kok Andrin Ada Minta Obat Program Biar Nggak Bayar Sendiri Bisa Tetapi Kalau Kita Ngomong Di rumah Sakit Berarti Jasa Rumah Sakit Itu Harus Juga Kita Perhitungkan Jadi Tidak Pure Gratis Yang pure Gratis Adalah Obatnya Yang Obatnya Yang Gratis Meskipun Di Puspesmas Saja Juga Parkir Juga Bayar Kan Belum Terus Uang Apa Itu Biasanya Jasa Apa Itu Namanya Ada Juga Kena Kenapa Jasa Penanganan Kalau Puspesmas Gratis Ya Mungkin Uang Parkir Saya Makan Kalau Kita Mau Makan Gitu Boleh Apalagi Kalau Ngajak Saya Boleh Mantap Pak Eko Oke Baik Saya Geser Ke Dr. Rianto Dr. Rianto Dr. Rianto Luar Biasa Tadi Apa Yang Disampaikan Oleh Mas Eko Bahwa Memang Nggak Terbebani Harus Mencari Target Untuk Penurunan Penderita Tapi Mencari Mendeteksi Atau Mentracing Penderita TBC Supaya Cepat Ditangani Dan Sebagainya Kalau Di Era Pandemi Seperti Ini Langkah-langkah Apa Yang Dilakukan Ini Kita Karena Interaksi Physical Distancing Dan Sebagainya Itu Kan Menjadi Prokes Gitu Ya Terima Kasih Mas Banji Ya Sebenarnya Tidak Ada Perbedaan Untuk Pola Penanganan Atau Pencarian Atau Penemuan Kasus TB Di Masa Sekarang Dengan Di Masa Sebelumnya Masa Penderitaan Dengan Masa Sebelumnya Kembali Tetap Target Target Kita Target Eliminasi TB Tapi Kita Punya Beberapa Beberapa Strategi Penemuan Kasus Yang Sekarang Sedang Digalahkan Itu Identifikasi Identifikasi Kasus Yang Masa Ekon Ya Penemuan Kasus Jadi Jadi itu Identifikasi Kontak Jadi Mencari Kontak Dari Pasien-pasien Yang sudah Dinyatakan Positif Positif TBC Jadi Positif TBC Jadi Kita Pingkirkan Dulu Positnya Takutnya Nanti Ada orang Yang baru Sudah Dengar Dipikir Positif COVID Iya Benar Karena Kita Masih TBC Tuberkulosis Sekarang Sensitif Banget Mas Kalau Soal Positif Positif Ini Sekarang Jadi Konotasinya Jadi Negatif Padahal Kalau Ada Pasangan Pasutri Yang Baru Menikah Kalau Positif Itu Justru Happy Positif Punya Anak Positif Hamil Iya Tespek Positif Maka Bagus Ya Seperti itu Mas Jadi Memang Mana Tadi Mas Panji Dr. Rianto Dan Juga Saya Geser Ke Redaksi Terlebih Dahulu Ada Pertanyaan Yang Sudah Masuk Ini Siap Sebentar Ya Mar Ya Baik Maria Mau Membacakan Dua Pertanyaan Langsung Yang Pertama Dari Wildan Dok Kalau Saya Minum Obat TB Itu Sering Muntah Apa Perlu Konsumsi Obat TB Lagi Saat Muntah Dan Yang Kedua Dari Winda Mau Tanya Dok Apa Batuk Disertai Gumpalan Darah Itu Tandanya Kena TBC Terima Kasih Oke Terima Kasih Untuk Anda Yang Sudah Pertanya Lewat WA 0821 Mirip Monggo Dokter Rianta Yang Tadi Pertanyaan Pertama Kalau Minum Obat Muntah Ini Muntah Ini Berapa Lama Setelah Obat Diminum Kalau Obat Belum Sempat Diabsor Dan Kemudian Obat Keluar Ya Memang Berarti Obat Tidak Sama Diminum Kalau Seperti Itu Belum Memberikan Efek Di Dalam Tubuh Kita Jadi Kalau Seperti Itu Harus Diulang Mas Eko Harus Diulang Kalau Memang Obat Kita Yakin Obat Keluar Tapi Kalau Saat Kita Muntah Kita Yakin Obat Sudah Dicirna Sudah Diabsor Ya Tidak Perlu Lagi Minum Ulang Yang Kedua Tadi Apakah Batuk Berdah Dan Keluar Darah Itu Termasuk Indikasi TBC Dari Siapa Ya Jadi Itu Memang Salah Satu Salah Satu Apa Namanya Dicara Tanda Tapi Tidak 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 Semua Batuk Yang Disertai Darah Itu Adalah Banyak TBC Jadi Memang Memastikannya Memang Harus Perlu Pemeriksaan Pemeriksaan Dan Apakah Ada yang Pernah Kontak Dengan Penderita Sebelum Yang Kemudian Dari Hasil Pemeriksaan Bakterologis Yang Memang Positif Berarti Kemungkinan Besar Memang Pemeriksaan Itu Bisa Dilakukan Lewat Faskes Tingkat Pertama Faskes Mas Gitu Bisa 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 Eko Bisa Cepat Jadi Pemeriksaan Tidak Pakai Mikroskopis Dan Sekaligus Bisa Memeriksa Apakah Orang Itu Resisten Terhadap Obat Yang Diminum Itu Bisa Masuk Di Pemeriksaan Lewat Faskes Yang Ada Di Sekitarnya Terutama Faskes Mas Nanti Mereka Yang Mereka Mengirim Ke Faskes Jualnya Untuk TJM Kalau TJM Sendiri Ada Di Rumah Sakit Umum Ada Di Puskes Mas Krian Puskes Mas Sukodono Sama Puskes Mas Dati Tapi Meskipun Tidak Langsung Kedatang Faskes 4 Tadi Di Semua Faskes Akan Dilayani Dan Akan Diantar Langsung Oleh Teman Teman Melalui Kurir Ke Faskes Tujuan TJM Itu Sebenarnya Sehari Berapa Tablet Atau Obat Yang Dikonsumsi Begitu Mas Seko Ya Kalau Kita Ngomong Masalah Dosis Obat Itu Tergantung Dari Berat Badan Yang Sakit Misalkan Saya Berat Badan 50 Itu Bisa Sampai 5 Tablet 4 Tablet Seharinya Jadi Minumnya Cukup Satu Kali Pagi Hari Sebelum Karapan Atau Dalam Kondisi Perut Kosong Karena Memang Itu Yang Sangat Dian Untuk Absorpsi Yang Maksimal Kota Tersebut Mulai Tuk Ya Baik Ya Ini Juga Ada Yang Bertanya Lewat SMS Di 0821 3264 1009 Dari Pak Sarnubi Di Korong Ini Pak Sarnubi Bertanya Apakah Lingkungan Yang Kumu Dan Kotor Ini Menjadi Satu Di Antara Penyebab Rentan Terkena TBC Bunggo Ini Dokter Rianto Atau Mas Ekon Yang Bisa Menanggapi Ini Dokter Rianto Oke 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 Iya Memang Salah Satu Faktor Lengkungan Yang Kumu Apalagi Kalau Sirkulasi Udara Di Rumah Atau Di Lengkungan Itu Emang Tidak 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 Baik Terutama Rumah Tempat Tinggal Kalau Itu Sirkulasi Udaranya Emang Tidak Baik Kemudian Terputup Lembab Itu Sangat Memudahkan Untuk Bakteri Ini Untuk Menular Ke Orang Orang Dalam Jadi Sebaiknya Lingkungan Itu Bersih Kemudian Rumahnya Ventilasinya Baik Jendelanya Dibuka Biar udara Sinar Matahari Bisa Masuk Sehingga Jika Nanti Ada Bakteri Miko Bakteri Tadi Ini Itu Bisa Mati Dengan Sinar Matahari Atau Sinar Ultrafiolik Yang Masuk Dalam Iya Jadi Virus Bakteri Itu Rata-rata Kalau Kena Paparan Sinar Matahari Cepat Mati Begitu Dokter Rianto Ya Ini Jadi Ada Yang Mengatakan Kayak Vampir Berarti Kena Matahari Meleleh Baik Sahabat Masih Ada Kesempatan Atau Pulang Bagi Anda Untuk Bergabung Dengan Sahabat-sahabat Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sidoarjo Kali ini Narasumbernya Ada Dokter Rianto Lipu Beliau Adalah PLT Kasih Penjagaan Dan Pengendalian Penyakit Menular P3M Dinkes Sidoarjo Dan Juga Ditemani Oleh Mas Seko Yang Kebetulan Beliau Ini Megang Program TBC Di Kabupaten Sidoarjo Dan 0821 354 1009 Masih ada Kesempatan Kurang Beberapa Menit Lagi Saya cek Redaksi Ada pertanyaan Lagi Ada ya Oke Ada Satu Pertanyaan Lagi Yang Masuk Dari Roshid Umur 17 Tahun Katanya Saya Pertanya Apakah Bercak Paru Paru Saya Bisa Hilang Karena Pada Waktu Umur 4 Tahun Terkenal Flek Paru Paru Dan Sekarang Sudah Sembuh Apabila Saya Melukan Ronsen Paru Paru Ketika Umur Saya 17 Tahun Apakah Bercak Paru Paru Tersebut Masih Ada Atau Sudah Hilang Terima 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 Bercak Karena Apa Yang Perlu Diketau Dulu Tapi Pada Pada Umumnya Kalau Ada Bercak Di paru Paru Pada Usia Balita Usia Anak Anak Seperti Itu Akan Hilang Pada Saat Dia Sudah Dewasa Jadi Pada Saat Nanti Dia Mereksa Diri Lagi Sudah Sudah Tidak Ada Jadi Yang Penting Kita Ketahui Tadi Itu Berpecak Karena Apa Jadi Tidak Tidak Apa Namanya Banyak Ada Beberapa Penyakit Yang Ditarui Yang Bisa Menimbulkan Bejala Yang Seperti Itu Jadi Bisa Hilang Jadi Seperti Saran Yang Sudah Disampaikan Dr. Yanto Dan Mas Soko Tadi Kalau Ingin Tahu Lebih Jelasnya Nah Ini Bisa Dilakukan Anam Atau Pemeriksaan Lebih Ada Kemampuan Untuk Ini Mendiagnosa Begitu Mas Eko Mendiagnosa Apakah Seseorang Terkena TBC Atau Tidak Seperti Yang Tadi Disampaikan Mas Eko Terkait Dengan Program TBC Terakhir Ada Yang Disampaikan Kepada Kita Semua Harapannya Dengan Kita Memperingati Hari Ini Bukan Memperingati Dalam Rangka Perayaan Gitu Enggak Tapi Memperingati Keprihatinan Kita Supaya TBC Ini Kita Bisa Minimalisir Dan Mudah-mudahan Seperti Yang Ditekankan Oleh Pemerintah Tahun 2050 Negara Kita Bebas Dari TBC Gitu Ya Monggo Mas Eko Jadi Gini Mungkin Untuk Pemirsa Pendengar Yang Memang Ada Keluan Seperti Yang Dikatakan Buk Bari Anto Baduk Berdaha Atau Ada Caranya Monggo Segera Berlupa Jangan Takut Itu Nanti Akan Dicuri By COVID Yang Penting Nanti Kita Bisa Berobat Sesuai Sakit Yang Kita Derita Yang Kedua Jangan Lupa PHBS Karena Semua Penyakit Menular Bisa Dicegah Dengan PHBS Pelaku Hidup Bersih Dan Sehat Terutama Yang Dikatakan Dokter Yang Masalah Ventilasi Dan Sinar Cahaya Yang Masuk Itu Karena Kumantik Ini Akan Cepat Mati Tengah Ultraviolet Tadi Mungkin Ada Taman Dari Dokter Rianta Jujur Kami Tidak Mampu Melakukannya Sendiri Di sini Sangat Dibutuhkan Peran Serta Masyarakat Apa Yang Bisa Dilakukan Masyarakat Untuk Membantu Kami Atau Membantu Dirinya Sendiri Minimal Atau Keluarganya Untuk Bisa Terhindar Dari Infeksi TB Ini Bahkan Penyakit Yang Lainnya Ya Banyak Yang Bisa Dilakukan Yang Pertama Bisa Mempromasikan Tadi Yang Sampaikan Mas Eko PHBS Kemudian Bisa Menjadi Membentuk Apa Namanya Komunitas Kompok Untuk Yang Peduli Terhadap TBC Dan Lain Sebagainya Jadi Harapan Kami Seperti Itu Masyarakat Lebih Bisa Berperan Aktif Membantu Kami Membantu Diri Sendiri Membantu Keluarga Agar Apa Namanya Tuber Kulasis Ini Tidak Semakin Membanyak Atau Tidak Semakin Tinggi Angkat KGT Tapi Kita Bisa Menekannya Sehingga Target Kita 2030 Untuk Eliminasi Dan 2050 Untuk Dewas Dari TBC Bisa Kita Capai Jadi Memang Harapan Kita Dukungan Dari Segenap Lapisan Masyarakat Untuk Sama-sama Memerangi Dan Mengendalikan Kuberkulasis Ini Bisa Kita Lakukan Seperti itu Mas Panji Baik Terima kasih Mas Eko Dan juga Dr. Yanto Lipu Yang sudah Hadir Dalam Talkshow Kita Membahas Tentang Peringatan Hari TBC Dengan tema Setiap Detik Berharga Selamatkan Bangsa Dari Tuberkulasis Kita Berharap Mudah-mudahan Semakin Banyak Wawasan Yang kita Peroleh Dan kita Tetap Mejunjung Tinggi PHBS Berlaku Hidup Bersih Dan Sehat Sekali lagi Terima kasih Selamat Siang Untuk Dr. Yanto Mas Eko Sukses Untuk Aktivitasnya Salam 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 Sehat Untuk Semuanya Sampai Jumpa